Perbandingannya itu bukan untuk menunjukkan kontras, tetapi untuk menunjukkan progres. Bukan kontras, tapi progres. Jadi dikatakan pertama yang berbeda itu di sini, di ayat 1 itu sebenarnya hanya summary, bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersihatinya. Baik ini dijelaskan lebih detail lagi. Dia memegang tangan kananku, dia menuntun dengan nasihat, dan dia akan mengangkatku dalam kemuliaan. Lalu berikutnya adalah dengan komitmen dirinya, dan sampai kepada pengakuan bahwa Allah itu Allah yang adil. Allah bukan hanya baik kepada orang yang baik, tetapi Allah juga menjalankan keadilan kepada orang fasik. Sehingga kita melihat bahwa ada progres di sana, teologi itu menjadi lebih matang. Sehingga kita melihat segala sesuatu itu dengan lebih melihat apa yang Allah lakukan kepada orang baik, kepada orang yang murni hatinya, tapi Allah juga melakukan keadilan kepada orang fasik. Yang di bagian awal itu tidak muncul, tetapi di belakang hasil refleksi dari Pemasmur itu menjadi muncul. Di sini kita melihat ada pergumulan yang menolong dia mengenal Allah itu dengan lebih well-rounded, lebih baik, lebih balance. Jadi tidak hanya berat sebelah melihat berkat, tetapi sekarang melihat bahwa berkat itu juga bisa dalam bentuk kesulitan. Ini berarti ada progres. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi progres bukan kontras ya, Pak. Bukan kontras ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya mau bertanya dua ayat saja, Pak. Ayat pertama saya mau menanyakan dari Matthew 5 ayat 48 yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak di surga. Apakah ini merupakan proses pengudusan mulai dari justification, lalu progressive sanctification, hingga glorification, dan kita menjadi sempurna seperti Bapak saat Yesus datang kedua kalinya, karena kita diubah menjadi orang yang tidak bisa binasa. Pertanyaan kedua adalah dari 1 Yohanes 3 ayat 9, yang apa artinya benih ilahi, Pak. Saya bacakannya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apakah yang dimaksud benih ilahi ini adalah benih roh kudus yang ada di dalam hati kita, atau benih firman Tuhan? Itu, Pak, pertanyaan dua ayat 2. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama mengenai Matthew 5 ayat 48. Tentu ada banyak pandangan tentang hal ini. Ada yang mengatakan ini berbicara tentang masa yang akan datang, seperti yang tadi Pak Yaya katakan, ini hanya bisa tercapai di masa glorification ketika berjumpa dengan Tuhan, kita mendapatkan tubuh kebangkitan yang baru, maka kita menjadi sempurna. Nah, ada yang berpandangan seperti itu. Tetapi ada pandangan yang lain yang mengatakan bahwa tidak, ini hanya memberikan arah. Jadi, jadilah sempurna seperti Bapak yang di surga adalah sempurna, artinya adalah kejarlah kesempurnaan. Kejar, bukan berarti kita sudah mendapatkannya, tetapi terus-menerus orientasikan dirimu itu kepada Allah. Kirulah Allah, karena kau dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ada pula pandangan ketiga, itu yang mengkombinasikan keduanya. Selain berbicara tentang masa yang akan datang, tetapi masa sekarang itu juga menjadi sebuah orientasi, itu boleh juga. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, mengenai benih ilahi, saya lebih senderung memandangnya sebagai ini, benih itu artinya dimulainya sebuah kehidupan baru. Benih itu, sebuah kehidupan baru. Karena di dalam kamu itu sudah ada benih ilahi, artinya kamu itu sudah dilahir barukan. Jadi lahir barukan artinya ada perubahan radikal di dalamnya, sehingga hubungan kamu dengan Allah itu berbeda dibandingkan dengan dulu sebelum dilahir barukan, dan juga hubungan kamu dengan dosa itu juga menjadi berbeda sekarang. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam satu unit pasal tiga itu, kita tidak lagi bahasa Inggrisnya itu continue to sin, artinya lebih tepat dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan, bukan berarti kita itu tidak bisa berbuat dosa lagi, bukan. Tetapi kita tidak lagi berkanjang di dalam dosa. Jadi orang yang dilahir barukan itu mempunyai spiritual sense yang sekarang hidup, kalau tadinya mati ya, hidup ya. Hidup artinya dia mengasih Tuhan. Dia ada roh kudus di sana. Nah, kalau tidak ada bedanya berbuat dosa sebelum dan sesudah lebaru, ini maka pertanyaannya adalah, masa sih punya roh kudus, engkau masih berdosa dengan cara yang sama, sensasinya juga sama, tidak ada pertobatan, tidak ada rasa takut, dan tidak pernah menerima teguran dari Allah lebaru kudusnya, masa sih begitu, masa sih tidak ada bedanya. Nah, kalau tidak ada bedanya kan aneh. Nah, ini justru Sationus itu mengatakan, pasti ada bedanya, karena apa? Di dalam dirimu ada benih ilah itu. Di dalam dirimu ada kelahiran baru. Engkau adalah manusia yang baru. Sekalipun, kita itu masih mungkin berbuat dosa. Tetapi kalau kita berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Bukan dengan kenikmatan yang sama sebelum kita dilahirkan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu bukan kuantitatif, tetapi kualitatif. Karena waktu, ya tentu Pak Yahya juga pernah ngalami, saya yakin ya, ketika kita berbuat dosa, aduh Tuhan, kenapa aku melakukan dosa yang lama ini lagi? Nah, ada penyesalan. Sensasinya beda. Dan Tuhan itu lewat roh kudusnya memberikan kepada kita kesadaran-kesadaran baru yang dulu kita tidak pernah punya. Dulu kita mau berbuat apapun, silakan. Saya punya kenalan satu teman. Dia berkata, dia punya pabrik, jadi cukup berada orangnya. Dan di dalam perjalanan bisnisnya, dia itu sering didekati oleh para wanita. Entah itu sales marketing, atau apa, menawarkan apa, dan seterusnya. Dia bilang banyak sekali. Wanita-wanita itu datang cantik-cantik, semuanya itu datang, dan seterusnya. Lalu saya tanya, pernah nggak tergoda? Oh ya pernah Pak. Saya harus jujur, saya pernah tergoda, tetapi dalam diri saya juga ada rasa takut. Bukan cuma takut ketahuan, tetapi saya takut menyakiti hati Tuhan. Saya nggak mau melukai hati istri saya juga. Nah ini beda. Dibanding dulu sebelum dia bertobat. Ini yang dimaksudnya, tidak lagi berkanjang. Sekalipun mungkin nggak jatuh dalam dosa. Mungkin. Sangat mungkin. Apalagi kalau nggak hati-hati. Tetapi kalaupun dia jatuh dalam dosa, sensasinya beda. Tidak lagi dia nikmati seperti ini. Seperti itu kira-kira Pak Iyaya jawaban saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Ketian. Pak Ari, saya bacakan dulu pertanyaan dari yang ada di chatroom ya. Ada disampaikan. Ini Pak Yusof ada dari Pak Richard. Apakah bisa ciptaan memperalat penciptanya? Meskipun ciptaan mau memperalat pencipta, jika dia pencipta, hal itu tidak ada pengaruhnya apapun sebagai pencipta. Jadi ketika ciptaan berniat memperalat pencipta, apakah sebetulnya itu hanya zero sum game? Di satu sisi saya setuju ya. Jadi misalnya contoh kasusnya itu begini. Waktu Iblis mencobai Tuhan Yesus. Mungkin nggak Tuhan Yesus itu jatuh dalam dosa? Tapi nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, kenapa Iblis itu tetap mencobai Tuhan Yesus? Ya karena dia Iblis. Iblis itu tugasnya berusaha untuk menjatuhkan orang dan dosa siapapun. Nggak peduli Yesus atau siapapun. Karena dia adalah Iblis. Jadi memang ada orang-orang berdosa itu yang memperalat Allah. Apakah Allah bisa diperalat? Saya pikir nggak. Saya setuju. Tidak. Tetapi yang menarik lagi, saya ajak satu langkah ke depan. Mungkin nggak Allah memperalat orang yang memperalat dia? Saya pikir seringkali. Misalnya Tuhan memperalat Pilatus. Tuhan memperalat Pilatus, akhirnya Pilatus itu menyalipkan Tuhan Yesus. Itu tercatat di dalam satu Korintus. Kalau dunia ini tahu bahwa lewat kematian dan kebangkitan Krisus, keselamatan justru dibagian kepada semua orang, mungkin Iblis tidak akan menyalipkan dia. Tetapi Iblis sudah diperalat oleh Allah. Iblis diperalat oleh Allah. Waktu Iblis mencoba saudara dan saya, mungkin nggak dia menghilangkan keselamatan kita? Nggak mungkin. Kalau kita betul-betul umat pilihan, itu rencana Allah. Allah tidak pernah gagal dan sebagainya. Tidak mungkin. Tetapi mungkin nggak Allah memperalat Iblis? Supaya lewat percobaan, lewat kesulitan yang saudara dan saya hadapi, kita itu justru semakin cinta Tuhan. Sangat mungkin. Mungkin itu sedikit komen saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Richard Sandrani. Terima kasih. Selanjutnya tadi Pak Harifudin untuk menanyakan langsung. Silahkan Pak Harifudin. Terima kasih Pendeta Yusof. Antara teologi sukses dan teologi salib itu kan harus digabungkan ya Pak ya. Jadi bukan kita anti sukses. seperti Norman Vincentville dalam positive thinking di mana kata-katanya harus positif, saya harus kaya, harus kaya. Tapi teologi salib juga bukan berarti kita menderita karena kesalahan kita. Tadi Pak Yusof jelas bahwa yang penting adalah Kristus. Kita bersandar dan menjalankan denda Kristus. Nah, saya mohon penjelasan dari Pak Yusof supaya bahwa kita ini kan hanya pengelola Kristus yang menjadi owner kita. mana Pak? Tolong jelaskan Pak. Oke, jadi ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Banyak hidupnya menderita ya Pak ya. Oke. Sudah Pak? Ya sudah Pak. Oke. Jadi hati-hati Pak waktu Bapak menyebutkan teologi sukses ya. Karena teologi sukses itu bukan semata-mata sukses biasa ya. Tetapi ada caranya, ada motifnya, ada pandangan mereka tentang alanya seperti apa. Jadi lebih baik kita tidak mencampur-campur sama sekali ini dengan itu. Teologi salib juga tergantung teologi salib yang mana yang Bapak maksud. Jadi ada banyak sekali versi. Jadi daripada bingung-bingung kita langsung aja baca Alkitab. Jadi dalam Kitab Suci ada namanya anugerah umum, anugerah khusus. Anugerah umum itu diberikan kepada semua orang, tidak peduli dia itu umat pilihan atau tidak. Sedangkan anugerah khusus itu adalah anugerah yang hanya diberikan kepada umat pilihan. Anugerah umum misalnya seperti apa? Kekayaan, kesehatan, dan segala itu sifatnya umum. Semua orang bisa mendapatkan. Tidak perlu menjadi anak Tuhan untuk bisa kaya. Tidak perlu menjadi anak Tuhan untuk bisa jadi pinter. Kepinteran, kekayaan itu sifatnya umum. Tuhan bisa membagi-bagikan anugerah umum ini menurut kedaulatan dia. Tetapi anugerah khusus ini contohnya apa? Anugerah khusus itu contohnya misalnya kelahiran baru, hidup dipimpin oleh Allah, membaca Kitab Suci, kita bisa mengerti, ada pertobatan, dan seterusnya. seperti itu, keselamatan, hidup yang kekal, itu anugerah khusus hanya diberikan kepada umat pilihan Allah. Jadi, bahayanya teologi sukses adalah dia tidak memahami perbedaan antara anugerah umum dan anugerah khusus. Dan penekanan yang besar kepada berkat dalam bentuk materi. Padahal, kita melihat dalam Kitab Suci, banyak sekali anak-anak Tuhan yang jauh lebih beriman daripada kita, itu hidupnya tidak kaya, justru hidupnya penerita. Penuh dengan penerita. Bagaimana menjelaskan hal itu kalau teologi sukses ini berlaku untuk semua orang, termasuk berlaku untuk semua orang beriman. Jelas, tidak masuk akal intinya begitu. Kalau kita mempelajari akar dari teologi sukses, itu juga akarnya sebenarnya bukan ada Alkitab, ada banyak sinkretisme dengan paham-paham lain, agama-agama lain. pandangan-pandangan yang lain. Jadi saya pikir kita harus berhati-hati. Sukses menurut Allah itu bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, ds. Itu menurut manusia yang sifatnya umum. Tetapi sukses menurut Allah adalah ketika kita menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan berikan 10, kita hasilkan 10. Tuhan berikan 1, kita hasilkan 1. Itu namanya kita sukses. Tidak peduli 1 atau 10. Yang tidak sukses adalah kalau diberi 10, dia cuma hasilkan 1. Kalau diberikan 1, dia cuma hasilkan 0,01. Itu namanya tidak sukses. Kesuksesan bagi Tuhan itu adalah hati yang baik dan kesetiaan. Ini penting sekali. Dalam perumpamaan-perumpamaan kitab suci, kita melihat misalnya perumpamaan tentang talenta dan perumpamaan tentang minah. Tuhan memberikan kepada orang-orang itu berbeda-beda jumlahnya. Berbeda-beda, tetapi pujiannya itu sama. Untuk orang yang apa? Yang baik dan setia. Baik dan setia. Artinya apa? Baik dan setia. Baik itu artinya dia percaya kepada Tuhannya, dia melakukan apa yang Tuhannya ingin dia kerjakan dengan setia, sekalipun Tuhannya tidak terlihat, berbeda dengan hamba-hamba yang jahat. Ah, mumpung tidak ada Tuhannya, kita gali saja, taruh di sana saja. Dan waktu Tuhannya datang, Tuhan ini aku balikin. Dia tidak kerjain. Berarti dia tidak percaya, dan dia berkata, karena aku tahu Tuhan itu Tuhan yang jahat. Engkau ingin menuai dari apa yang kau sendiri tidak takut. Engkau ingin orang lain yang mengerjakannya. Waduh, ini berarti ada kecurigaan, tidak percaya kepada hikmat-hikmat sang Tuhan, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan jahat. Selalu mencari idali, untuk tidak mengerjakan apa yang Tuhan kerja, Tuhan berikan. Nah, ini bisa terjadi kepada orang kaya ataupun orang miskin. Tidak ada hubungannya dengan itu, karena kemiskinan dan kekayaan itu sifatnya umum. Hati-hati bisa. Saya pikir itu sedikit penjelasan saya, Pak Hari. Saya berharap itu sudah mencakup hal-hal yang fundamental. yang paling penting adalah pengasih Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Orang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis dalam Taurat, Hormatilah ayamu, ibumu, jangan mencuri, jangan berjina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Belum selesai Tuhan Yesus mengatakan itu, orang muda yang kaya ini berkata, kalau itu aku sudah lakukan sejak kecil, apalagi yang aku perlu. Lalu Tuhan Yesus berkata, satu kekuranganmu. Bahasa Indonesia mengatakan hanya satu kekuranganmu. Tapi sebenarnya tidak ada kata hanya di sana. Satu kekuranganmu. Satu kekuranganmu ini artinya bukan, engkau sudah lakukan 99, sayang kurang satu. Bukan. Tetapi Tuhan Yesus ingatakan, engkau sudah melakukan 99, tapi kalau satu ini tidak ada 99, itu tidak ada artinya. Kekayaanmu tidak ada artinya, kesalahanmu tidak ada artinya, semua tidak ada artinya. Lalu Tuhan, bukakan kepada dia. Apa itu? Sekarang, kamu menyebut aku guru yang baik, dan kamu tahu, yang baik itu hanya Allah. Jadi engkau menyebut aku Allah. Oke, kalau engkau menyebut aku Allah, berarti engkau harus orang yang paham terhadap Taurat, dia akan tahu bahwa seluruh hukum Taurat perintah para nabi bergantung pada dua hukum utam. Yaitu apa? Kasihlah Tuhan Alamu dengan sekenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata. Sekarang, kalau engkau menyebut aku Allah, pulang. Pulang. jual semua hartamu. Perlakukan aku sebagai Allah dengan cara apa? Taatilah aku. Pulang. Jual keluar hartamu, setelah kau dapat uangnya. Sekarang praktikan, kasihlah sesama manusia. Jadi praktikan, lakukan, bukan cuma ngomong, kasihlah Allahmu, dan kasihlah sesamamu. Lakukan. Itu yang satu, kekuranganmu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang muda yang kaya ini? Waduh, dia sedih. Hatinya sedih. Karena apa? Alkitab mencatat, karena hartanya banyak. Berarti dia lebih suka mencintai, dia mencintai hartanya lebih daripada mencintai Yesus. Dia memperalah hartanya ketimbang memperalah Allah. Lalu para murid langsung gempar. Waduh Tuhan. Kalau orang yang seperti ini, ini adalah kandidat majelis di gereja manapun. Kaya, muda, saleh, punya pengetahuan kitab suci. Ini kan kandidat majelis di gereja manapun. Kalau yang seperti ini saja, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, karena Tuhan Yesus berkata, sulit sekali orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan kami? Kamu jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan? Jika lo karena aku dan karena Injil, kamu meninggalkan hartamu, meninggalkan ladangmu, meninggalkan rumahmu, ayamu, ibumu, istrimu, anak lakimu, anak-anak perempuanmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, sekalipun harus disabtai dengan segala penderitaan. Jadi, yang penting itu bukan kekayaan. Kita harus hati-hati, jangan bermain api dengan kekayaan. Barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Kalau dengan kekayaan kita, orang-orang tidak mengalami Allah, hati-hati suratku. Jangan-jangan kita belum melayani Allah dengan kekayaan kita. Mending saudara itu hidup sederhana dan saudara menjadi berkat banyak. Daripada hidup mewah, saudara tidak menjadi berkat sama sekali. Kita harus punya perang firman Tuhan ini supaya kita itu memilih. Malah saya itu cenderung berpikir begini, kalau mau kaya, jangan ikut Tuhan. Kalau mau kaya, jangan ikut Yesus. Karena saudara dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Pikul salib. Tetapi kadang-kadang memang Tuhan berikan orang-orang tertentu itu kaya. Dalam kitab suci, Daud kaya, Salomo kaya. Mereka orang beriman. Abraham kaya. Musa, paling tidak pernah kaya. Ada beberapa perempuan yang mendukung pelayanan para rasul. Di kisah para rasul itu juga orang-orang kaya. Jadi orang-orang kaya ini punya porsinya sendiri di dalam pelayanan. Tetapi ingat, kita dipanggil untuk melayani Allah dengan kekayaan, bukan memperalat Allah untuk melayani kekayaan kita. Nah, itu saja untuk Pak Harifuddin. Terima kasih, Pak. Ini sebuah pertanyaan dan diskusi yang menarik. Terima kasih, Pak Yuzo. Berhubung keterbatasan waktu, ada dua pertanyaan yang mungkin tidak bisa dibahas hari ini. Dari Ibu Esther dan dari Pak Widodo. Tapi jangan khawatir, minggu depan, Pendeta Yuzo masih tetap menyampaikan firman Tuhan di dalam PA The Mission. Selanjutnya, kita akan mengadakan persembahan. Silakan, Celia, untuk pimpin puji-pujian untuk persembahan ini. Mari Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam melalui persembahan. Dengan mengucap syukur, kita nyanyikan Tuhan adalah kembalaku. Salah satu doa dan laku yang ditulis oleh Pemasmur. Tuhan adalah kembalaku. Takkan terkendalaku. Dia membainkan aku Di padang yang berhubung hijau Dia menimpin ke air yang kenyang Dia menyedarkan jiwaku Dia menuntutku Di jalan yang benar Oleh karta Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Tidak takut Tidak takut bahaya Murut atau berhubung Tidak takut Tidak takut bahaya Itulah yang menghibur aku Dia menimpin ke air yang kenyang Dia menjaga Dia menjaga Jiwaku Dia menuntutku Di jalan yang benar Oleh karta Namanya Sekalipun Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekalaman Sekalipun Sekalipun Akan Dia Dalam Rumah Bapak Selanjang Masa Alam Tu Kekalaman Tidak Tidak 渗 Tidak